Saya sampaikan, ayo dafam, berani investasi berarti risiko ke depan pengembangnya akan menjadi tantangan yang menarik. Yang pertama, yang berikutnya, domba durper itu adalah domba tipe pedaging yang besar, yang potensi dagingnya melebih dari domba-domba tropik yang ada di Indonesia. Sehingga langkah ini yang nanti ke depannya, kalau ingin memproduksi daging, cari bibit yang terbaik. Salah satunya adalah domba durper yang dia adaptif di daerah tropik. Jadi yang pertama, saya, Suharsono, yang diamanahkan menjadi kepala BPTP Jakarta, yaitu UPT Badan Libang Pertanian, Balai Pengkajian Terlipertanian yang ada di Jogja, ini mendorong bagaimana inovasi peternakan ke depan ini mengarah ke efisiensi. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak repot dengan tenaga kerja. Artinya, ini inovasi baru yang barangkali karena di tropik yang kondisi dingin panasnya itu sangat sensitif ya, apalagi di Gunung Kidul. Ini ada sebuah tantangan baru pengembangan peternakan yang basisnya adalah basis sumber jaya genetik ternak yang diimpor, yaitu domba durper. Saya sampaikan, ayo dafam, berani investasi berarti risiko ke depan pengembangannya akan menjadi tantangan yang menarik. Yang pertama, yang berikutnya, domba durper itu adalah domba tipe pedaging yang besar. Yang potensi dagingnya melebihi dari domba-domba tropik yang ada di Indonesia. Sehingga langkah ini yang nanti ke depannya, kalau ingin memproduksi daging, cari bibit yang terbaik. Salah satunya adalah domba durper yang dia adaptif di daerah tropik. Di selah-selah menyocon laporan kinerja krihulan ke-2 pada libang pertanian. Pada saat ini, semua peserta di tingkat E-Selon 2, Pusat dan Balai Besar ini melakukan field trip untuk melihat inovasi badan libang yang diterapkan oleh stakeholder. Salah satunya adalah peternakan domba unggul di PT. Ayu dafam Gunung Kitul. Jadi, para peserta Alhamdulillah diterima dengan baik untuk melihat inovasi pembibitan domba unggul yang diinisiasi oleh BPTP Yogyakarta berkolaborasi dengan PT. Ayu dafam ini berusaha bagaimana penguatan industri hilir berupa pembibitan ternak domba ini benar-benar bisa menyiapkan bibit unggul yang nanti ke depannya menjadi sebuah inspirasi untuk transformasi lembaga baru menjadi sebuah lembaga yang notabene mempunyai fungsi untuk standarisasi. Oleh karena itu, terima kasih sekali atas kunjungannya sehingga harapan ke depan PT. Ayu dafam bisa menjadi mitra yang lebih besar lagi untuk bisa menjadikan sebuah model pembangunan pertanian atau peternakan yang berorientasi agribisnis dari hulu sampai hilir berbasis inovasi yang menjadi bagian dari penggerak pertanian. Salah satu yang ditantangnya kenapa di gunung kita ini yang menarik untuk bisa kita kaji bersama dengan Ayu dafam sehingga harapannya memang risiko memberikan iklim yang sangat bervariasi nanti ke depannya ini adaptif di daerah lain akan lebih gampang, gampang. Kalau di gunung itu sudah tertantang dengan baik apalagi daerah-daerah yang daerah ini dataran rendah yang ada di Yogyakarta pada umumnya atau nanti di Indonesia pada umumnya lebih gampang lagi. Jadi nanti harapannya tidak terlalu lama nanti domba-domba ini sudah mulai dikawinkan antara pejantan dan betinanya yang 100% adalah dorper nanti harapannya Pak Ayu dafam bisa mengeluarkan, bisa memberikan layanan bisa menjual bibit domba-dorper yang asli pejantan dan betina. Ini tantangan ke depannya sehingga ini menjadi daya tarik Tidak tarik untuk bisnis pertenangan domba. Tugas utamanya adalah balai pengkajian teknologi pertanian artinya pendekatannya adalah penelitian yang sifatnya on farm di bekerja sama dengan mitra usaha, dengan perusahaan, dan juga dengan para peternak. Nah, integrasi ini harapannya nanti terjadi kolaborasi. Jika pengembangan peternakan rakyat, ini harapannya tidak berbasisnya antara peternak rakyat tapi berbasisnya nanti kolaborasi antara mitra Ayu dafam dengan peternak-peternak binaan atau mitra yang nanti harapannya ini adalah bentuk integrasi yang baik di mana bibitnya tidak main-main kualitasnya tinggal nanti teknologinya nah kami berperan bagaimana teknologi pengembangan atau budidaya pembibitan ternak domba sampai pada pembesaran ternak domba ini dirancang se-efisien mungkin baik berbasis pakan lokal atau pakan-pakan komersial yang kualitasnya atau kuantitasnya itu terjangkau untuk peternak rakyat saya pasti ini untuk produksi ini berbasisnya kalau kami dari Badalitbang menyiapkan bibit rumputnya yang kelasnya kelas saat ini kasih riset saya, riset kami di Badalitbang rumput yang nanti harapannya dipakai adalah rumput dari Badalitbang rumput biogres dan bivitas itu proteinnya di atas rata-rata rumput yang sekarang ada di Indonesia kemarin dari hasil risetnya proteinnya di atas 16% artinya bukan main kalau kita beternak domba atau beternak sapi, beternak kambing ini sudah punya rumput yang kualitasnya baik pasti itu nanti dampak penggunaan pakan-pakan komersial ini bisa diefisienkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati